Setelah 12 tahun berkiprah di bidang jasa properti, Mataram Realty Gelar Annual Dinner Award 2018 di salah satu hotel di kota Bandung, Senin Malam. Acar tersebut dihadiri pula oleh para member dari berbagai kota seperti Jakarta dan Yogyakarta yang akan menanti penganugerahan penghargaan. Keberhasilan Mataram Realty sebagai salah satu penyedia jasa di bidang properti tidak luput dari peran para marketing yang gigih dalam memberikan jasa pelayanan kepada setiap klien. Sejak tahun 2006 hingga 2018 ini, telah banyak suka dan duka yang dialami setiap marketing, member bahkan founder Mataram Realty. Di usianya yang ke-12 tahun, Mataram Realty berikan sejumlah penghargaan bagi para marketingnya dengan berbagai kategori seperti Top Marketing Associate of the Year by Total Listing, by Unit Transaksi, by Total Omset, dan by Personal Commission. Lebih menjadikan, jadi yang seperti yang sudah dijelaskan, Pak Bagas, kita melayani klien-klien kita tidak hanya sekedar jual beli-jual beli, tetapi kita membina hubungan yang baik dan ya harapannya bisa lebih berkembang di Indonesia, kita bisa membuka cabang di kota-kota besar lainnya. Dalam acara tersebut, founder Mataram Realty, Bagas Tui Bawono, mengungkapkan tips dan strateginya dalam mempertahankan Mataram Realty di tengah persaingan ketat para penyedia jasa properti saat ini. Jadi, inti dari perusahaan jasa itu kan melayani. Kita melayani siapa ya? Melayani klien. Supaya kita bisa sustain, bisnis ini bisa berjalan bagus, ya kita harus memberikan kepuasan kepada klien. Kelihatannya memang itu sesuatu yang klise. Tapi justru kalau kita mengetahui apa yang ada di balik kepuasan pelanggan itu, insya Allah malah bisnis kita bisa sustain dan bisa berkembang lebih bagus lagi. Makanya di dalam manajemen Mataram Realty sendiri, kita menerapkan konsep yang namanya management by compassion. Jadi bagaimana kita memanage usaha kita ini dengan rasa membelas asih, dengan compassion, dengan melibatkan compassion itu kita melibatkan perasaan kita ke dalam pekerjaan yang kita geluti. Dewi, salah satu perai penghargaan mengaku bangga telah bergabung dengan Mataram Realty. Saya berharap Mataram Realty untuk ke depannya sih lebih berkembang lagi ya, lebih berkembar lagi, bisa mengembangkan ke kalau bisa sih ke seluruh Indonesia. Jadi property agent nomor satu di Indonesia. Dengan simbolis pemotongan tumpeng sebagai rasa kebahagiaan dan kebersyukuran, diharapkan Mataram Realty dapat selalu memberikan pelayanan jasa terbaik di bidang property hingga tahun berikutnya. Dinda Rizkyana, Issam Wijaya, Bandung TV Terima kasih telah menonton!